Gue habis pikir ada Ustadz yang pamer punya rumah 80 miliar. Model Ustadz ini yang kalau cerama pejama itu bilang... Inilah contoh pendeta yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya. Tanpa malu-malu membicarakan persepuluhan dari atas mimbar. Dari cuplikan tadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kehidupan para pendeta itu. Dan sumber ini berasal dari mereka sendiri. Jadi, jangan salahkan kami ya. Tinggal silahkan kalian buka akal pikiran kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Semoga masih tetap semangat ya kalian untuk selalu menyimak tayangan-tayangan di channel ini untuk kita saling berbagi pengetahuan, saling belajar, dan kita akan mengambil hikmah dari tayangan-tayangan dan video-video yang akan kami tampilkan. Gue habis pikir ada Ustadz yang pamer punya rumah 80 miliar. Model Ustadz ini yang kalau cerama pejama itu bilang... Bang, kalau di Kristen bang, pendetanya itu... Tapi ini nggak semua Kristen ya bang, beberapa. Ini udah lama bang, kalau abang mungkin baru terbongkar sekarang kan 2024. Kalau di Kristen itu bang, pendetanya itu mikrofonnya di sini. Jam tangannya miliaran rupiah. Jazznya ratusan juta. Cincinnya di sebelah sini miliaran rupiah bang. Demi, nggak bohong. Terus tas istrinya nanti ratusan juta rupiah. Sepatunya bang, hmm. Kami disclaimer dulu ya, sahabat official, bahwa apa yang dikatakan oleh pemuda ini bukanlah hoax tapi benar-benar nyata. Jika ada jemaat Kristen yang protes di kolom komentar, maka silahkan kalian tunggu konten kami berikutnya dan akan kami membongkar lebih dalam lagi tentang perilaku mereka. Mari kita lanjutkan dulu ya videonya. Sini gue ceritain bang, ini pengalaman pribadi dan ini salah satu alasan aku kemarin itu pernah pindah gereja. Jadi, di gereja itu pendetanya selalu ngomongin supaya gerejanya punya AC bang. Bayangin, aku yang mau makan Indomie aja itu mikir, dia ngedoainnya supaya gerejanya punya AC gitu. Tiba-tiba nih bang, aku kan pelayan restoran dulu pas kuliah bang, 2016 ke-17 lah di Semarang nih. Nah, dia datang nih pendetanya ke Raya. Restoran Korea. Aku yang ngelayanin. Dia kan nggak kenal aku ya bang ya. Ya maklum, pendeta, jemaatnya banyak gitu ya. Cuman aku tahu dia. Tahu nggak bang? Dia sekali makan aja sampai jutaan rupiah. Dan di situ aku nangis. Nangis dalam artian, what the fuck man, pendetanya ngomongin soal belas kasihan, ngomongin soal supaya gerejanya punya AC, jemaatnya mau makan aja itu nggak bisa. Terus dia makan sampai jutaan rupiah, itu baru sekali makan. Terus ketika aku cerita ke orang Kristen bang, soal ini yang dibilang, artinya kamu nggak bersyukur kalau pendetamu itu diberkati Tuhan. Nah, kebayang nggak bang? Berarti aku yang biskin ini nggak diberkati Tuhan. Kayak gitu. Maksudnya dalam kayak gini loh, kalau emang dia pendeta, artinya kan dia melayani. Artinya dia gembala. Gembala bagi jemaat. Nah, ini masuk lagi ke definisi dari Kristen progresif. Kristen progresif itu Kristen yang menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Jadi, so many times sebenarnya nih bang, pendeta-pendeta sengaja tuh mamerin cincin, jam tangan, jazznya yang mahal, supaya orang-orang percaya sama dia. Dan orang yang terlalu cinta banget sama pendetanya, bakal percaya sama omongannya. Jadi pendetanya, iya, supaya hidup kita diberkati, kalian harus kayak gini, kayak gini. Mana tuh orang? Gitu, bang. Tujuannya. Jadi, nyesuain gitu. Tujuannya pun untuk mempercaya dirinya. Makanya kan kalau pendeta, kalau di jaman sekarang ya bang setauku, itu tuh bukan sebuah panggilan, tapi lebih ke jobdex. Kayak pekerjaan lah bagi dia. Tuh. Terus, balik lagi bang. Soal yang tadi ada yang bilang, aku nggak bersyukur kalau pendetaku diberkati Tuhan. Nah, ini by the way Kristen-Kristen yang bisa dibilang terlalu radikal kali ya. Radix lah. Nah, aku bilang kayak gini, kalau memang hidupnya diberkati, harusnya, ya dia gunakan dong. Jam tangan yang satu miliar itu dijual untuk ngebantu orang-orang yang mau makan indomie aja sulit. Inilah contoh pendeta yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya. Dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin. Sedangkan pendeta tersebut, tinggal di rumah yang mewah dan tidak peduli pada jemaatnya. Ya, kelihatan nih dari depan rumah dua lantai, ini lumayan besar ya. Ada mobilnya, Hyundai Palisade. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini, teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan ini, suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir-fakir miskin. Dia harus memberikan contoh. Jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih, teman-teman. Pasti nggak mau tuh pendeta, Bang. Karena tujuannya itu tadi. Supaya jadi contoh, soalnya kalau pendetanya miskin, katanya Bang, artinya hidupnya nggak diberkati. Emang itu definisi diberkati? Kan artinya menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Kembali lagi definisi dari Kristen Progressive, yang tadi aku jelasin di awal. Makanya Bang, nggak heran, orang-orang Kristen sekarang pasti nyari pendeta yang sesuai dengan maunya dia. Oh iya, aku ngerasa diberkati di sana karena firmannya tentang gini-gini-gini dan lain sebagainya. Tapi kurang menerima kalau semisal itu agak sedikit bertentangan dengan apa yang dia mau. Atau apa yang telah dia aplikasikan dalam kehidupannya. Dan balik lagi ya, Bang. Ini aku nggak mengeneralisir semua Kristen seperti itu dan semua pendeta seperti itu masih ada kok. Dan masih banyak orang-orang yang benar-benar baik. Orang-orang emang yang radixnya. Akarnya itu kembali lagi ke Alkitab. Pendeta-pendeta yang tujuannya itu benar-benar melayani bukan untuk memperkaya diri. Cuman, ya memang aneh aja sih. Kita diajarin sabar sama orang yang hartanya miliaran rupiah. Oh iya, Bang. Pas aku komen ini pun aku yakin bakal ada yang bilang berarti kamu nggak menghargai prosesnya dia untuk menjadi seperti itu. Padahal tujuanku kan kembali lagi ke awal. Ya kalau emang kamu pelayan Tuhan, yaudah. Ya kamu serahkan dong semua hartamu ke orang-orang yang membutuhkan jemaat-jemaatmu yang masih miskin. Tapi ya gitu, boro-boro tau jemaat mana yang miskin. kan udah terbuai dengan kadu-kado dari jemaat-jemaat yang orang kaya. Kadu-kadu yang mahal-mahal, kue-kue yang enak-enak. Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya jarang di Bangado Pendeta yang nolak pemberian jemaat-jemaat apalagi itu berbau barang-barang yang mahal. Memang benar adanya bahwa jika dicocokkan dengan ajaran Yesus, maka semua pendeta akan masuk neraka. Sebab Yesus sendiri berkata bahwasannya lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya untuk masuk surga. Kutipan ini kami baca dari Profesor Klaus Bercher, guru besar teologi dari Universitas Heidelberg, Jerman. Dimana beliau mengeluarkan sebuah buku yang berjudul The New Testament and Fruch Chris Lise Skriften atau dalam bahasa Inggris The New Testament and Early Christian Writings. Nah, sekarang mari kita dengar bagaimana pendeta Murtadin yang menyinggung tentang persepuluhan para pendeta yang disalahgunakan oleh mereka. Dunia terbelalak, ternyata seorang PDT mengakunya PDT besar entah apanya yang besar tanpa malu-malu membicarakan persepuluhan dari atas mimbar. Bapak Ibu Saudara, persepuluhan pertama kali muncul di Imamat 27 ayat 30 lalu ada banyak ayat tentang persepuluhan. Intinya adalah persepuluhan itu untuk bangsa Israel saja. Untuk bangsa Israel saja agamanya dulu namanya agama Yahudi. persepuluhan ya. Terus ayat yang paling terkenal adalah Maliaki 3 ayat 10-11. Ini ayat yang sering dipakai oleh para PDT yang haus persepuluhan menakut-nakuti jemaat. Nanti digigit belalang pelahap loh. Nah, seperti itu. Ditakut-takuti seperti itu. Ya. Anda yang masih membayar persepuluhan, Anda menyangkal Yesus mati di salib. Tidak main-main, Anda menghujat roh hudus, tidak diampuni. Ya. No mercy buat Anda yang masih membayar persepuluhan. Demikian pula PDT yang memungut persepuluhan, dosanya kuadrat. Jadi, krak neraka kamu. Ya. Jadi, PDT yang cengengas-cengenges, saudara ya. Cengengas-cenges, saudara-saudara, persepuluhan. Jadi, kraknya neraka kamu. Artinya, persepuluhan hanya untuk Bani Israel saja dan khususnya untuk Bani Lewi saja, bukan Bani Paulus. Jadi, kesimpulannya, kalau di kekristenan saja, pendetanya difonis menjadi kerak neraka, lalu, bagaimana nasib mereka jika mereka ada di dalam hukum Islam? Kira-kira akan jadi apa ya? Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka ant'allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwaan ahad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!